Tentara Gadungan berpangkat letnan kolonel diamankan anggota TNI dan kepolisian saat berada di kantor kecamatan Cipayung. Penangkapan anggota TNI Gadungan itu berawal dari laporan warga. Babinsa Kelurahan Cipayung, Sersan Duaheri mengatakan, TNI Gadungan tersebut diamankan saat sedang berbincang dengan ASN kecamatan Cipayung. Pelaku kemudian diinterogasi dan tidak bisa membuktikannya. Dari tangan pelaku diamankan pistol korek api dan sangkur. Gandim 0508 Depok, Letnan Kolonel, Infantri, Totok Priokismanto mengatakan, penangkapan berawal atas banyaknya laporan warga yang curiga dengan aktivitas pelaku. Aksi nekat pelaku diakui dandim Depok merupakan sebuah penghinaan terhadap TNI. Karenanya, ia mengimbau apabila masyarakat melihat gerak-gerik mencurigakan agar segera melaporkan kepada Babinsa untuk mengetahui kebenarannya. Pelaku akan diserahkan ke Polres Metro Depok. Berdasarkan informasi di lapangan pelaku nekat menjadi TNI Gadungan untuk melakukan penipuan. Tidak tanggung-tanggung, puluhan juta telah ia dapatkan dari hasil menipu masyarakat dengan cara menjadi makelar. Dari Depok Jawa Barat, tim Liputan melaporkan.